Sebelum menonton, mohon dukung channel ini dengan klik like, subscribe, lonceng, gratis. Kita akan melihat tingkah laku hakim, perilaku hakim, waktu dipersidangkan, ada nggak penyimpangan-penyimpangan gitu loh. Misalnya memang di sini kita lihat ada permainan-permainan gratifikasi untuk memenangkan kepada pihak yang bayar gitu kan. Karena peradilan di Indonesia, okon-okonnya masih banyak yang seperti itu gitu loh. Membela yang bayar gitu. Disitulah ketidakadilan tidak. Itu akan diselusuri sepanjang lagi, mas Jackson. Kenapa kita harus ke kembali sejarah? Karena ada lembaga yang memang mengawasi. Kita akan melaporkannya. Kedua sama, kita akan melaporkan ke bawah dan pengurus kehakiman juga. Nah harusnya ada satu lagi lembaga tetapi pelayanan gitu loh. Yaitu ombudsman gitu loh. Dimana terdiri fasilitas, pelayanan, misalnya masalah gaji, masalah apa itu tetapi ombudsman itu yang ini. Karena dia birokrasi, peraturan dia yang memantang. Hakim perkara mantan PT Alusindo Paduan Mulia akan dilaporkan ke Komisi Yudisial. Para hakim pengadilan hubungan industri, PHI Bandung akan dilaporkan ke Komisi Yudisial. Karena dinilai kurang objektif dan adil dalam memutuskan perkara 39 karyawan, Alusindo Paduan Mulia yang berkantor di Jalan Narogong, km 23, nomor 26, kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor. Kuasa hukum dari LBH Senepati Indonesia, Ghafar Rizani SHMH, selaku kuasa hukum dari 39 mantan karyawan PT Alusindo Paduan Mulia mengatakan, bahwa pihaknya melihat putusan PHI yang telah diputus pada tingkat pertama, ada indikasi permainan terhadap putusan yang tidak adanya keadilan dan keputusannya, sangat tidak memihak kepada para korban PHK tanpa adanya hak yang diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Lelaki yang akrab dipanggil Bang Riza ini juga menyampaikan ada ketidakcermatan hakim dalam mengambil keputusan, sebab para mantan buruh PT Alusindo Paduan Mulia rata-rata ada yang bekerja antara 9-10 tahun. Bahkan pihaknya sudah mengecek bahwa para buruh memiliki BPJS Ketenaga Kerjaan atau Jam Kesda dan hampir puluhan tahun mereka bekerja. Dirinya menduga ada main mata sehingga hakim menolak gugatan para buruh. Menurut Riza, terkait pertimbangan putusan hakim bahwa kliennya adalah pekerja perjanjian waktu tertentu, maka bisa diputus sepihak dengan berdasarkan perjanjian tersebut, padahal klien kami diminta menandatangani harus membaca dulu PKWT tersebut dan ini sangat bertentangan dengan hukum perjanjian di mana setiap perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak. Lanjutnya, seharusnya para hakim wajib melihat masa kerja mantan karyawan PT Alusindo Paduan Mulia yang sudah menempuh waktu kerja 10 tahun, di mana perjanjian PKWT yang menurutnya sudah tidak bisa diberlakukan lagi dan cacat hukum. Dirinya bersama puluhan advokat yang tergabung dalam LBH Senapati Indonesia dalam waktu dekat ini akan melaporkan para hakim PHI Bandung ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi, kalau kita kembali lagi ke kasus ini, kasus PT Alusindo, kenapa hakim bisa memutus ditolak gubatannya buruh itu? Karena hakim itu melihat PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Yang dilihat, di PKWT itu 2 tahun, pekerja kontrak. Setelah 2 tahun, berarti secara kontrak dia sudah keluar secara otomatis, tanpa ada pesangon. Dia dipertikan dulu sebulan, kalau di PKWT dipertikan sebulan, terus dia bisa bekerja kembali, dia harus ini baru lagi, ngelamar ulang lagi. Dan itu pun maksimal 3 tahun, undang-undang tenaga kerjaan yang mengantuk tentang PKWT. Jadi, hakim, berhenti ke situ, bahwa orang ini perjanjian kerja waktu tertentu yang memang ada batasnya dikerja. Dari tanggal 1, misalnya dari tanggal 30, di perjanjian 30 habis, ya sudah keluar. Tapi, hakim ini tidak melihat, ini benar tidak di lapangan ini, dia kerja sampai sesuai PKWT, misalnya 2 tahun, perjanjian waktu tertentunya, atau 3 tahun. Tapi, kejataan di lapangannya kan, itu lebih dari ada yang 5 tahun dan 10 tahun. Harusnya hakim itu memeriksa. Nah, berarti kan, PKWT ini, perjanjian kerja waktu tertentu ini yang dibuat oleh, subkonnya PT, atau osorcinnya PT, prinsipil, berarti kan cacat hukum. Itu cuma, sepatu-cuma kayak, pembungkus aja, gitu. Pembungkus, biar bisa di PHK, seenaknya aja, gitu. Atau kan di undang-undang tanggal kebijakan, nggak bisa seperti itu. Ya kan? PKWT itu kan ada batasnya. Batasnya ya itu, 2 tahun. Berarti kalau sudah melebihi dari 10 tahun, itu nggak berlaku. Bukan PKWT lagi. Ya, mereka kan punya BPJS ya? Iya. Yang sudah. BPJS, jam sedar, jam sedar, jam sedar, jam sedar, jam sedar. Nah, itu udah bukan PKWT lagi, gitu. Di tahunan, soal PKWT itu, sebenarnya secara, untuk itu, kacat. Nah, hakim itu tidak melihat itu. seharusnya, ya itu dia, saya bilang itu, terkait sistem di Indonesia ini, mengacu ke Eropa Kondinental, di mana proses pembodohan peradilan itu ada. Karena hakim hanya melihat, ini pekerja PKWT, 2 tahun, nggak ada PHK, nggak ada pesangon, habis masa kontraknya, yaudah, selesai. Oh, ini sadis begitu. Sedangkan kenyataan di lapangan, gitu, 10 tahun. Harusnya, hakim itu melihat, gitu. Memeriksa, namanya pengadilan itu kan memeriksa. Setelah memeriksa, memutuskan. Ya kan? Bukan dia langsung memutuskan, tanpa ada pemeriksaan, gitu loh. Ya, gunanya ada, apa, gugatan, ya kan? Pembacaan gugatan, ya kan? Terus masuk ke, pembuktian, masuk ke saksi-saksi, terus masuk ke, pembelaan, terus masuk ke, putusan. Itu kan sebenarnya, kita harus melihat rangkaian itu, gitu. Nggak bisa di melihat pasal, gitu loh, yang memang udah PKWT, ini perjanjian kejauhan tertentu, dua tahun, kalau memang udah habis, masa kontraknya, ya udah selesai. Kita sebut gitu, gitu loh. Jadi kalau dari sisi kuasa hukum, ada kelemahan di putusan PHI kemarin? Iya, kelemahannya di situ. Kelemahannya hakim, itu berarti tidak memeriksa, gitu loh. Berarti, nggak perlu ada pengadilan, bukan begitu. Kita mau ke pengadilan kan tujuannya itu mencari keadilan. Nah, cara mencari keadilan apa sih? Ya berarti kan harus memeriksa. memeriksa setiap perkara yang diajukan, gitu loh. Orang dulu, gitu loh. Apa sih yang harus diperiksa? Ya pertama, bukti-bukti. Oke, bukti PKWT ada. Dua tahun atau tiga tahun. Ya kan? Yang kedua, harus dilihat juga JHT-nya. Jaminan sosial tenaga kerja, ya. Terus kedua, BPJS-nya. Nah, di situ kan bisa kelihatan, masa kerja mereka itu berapa tahun, gitu loh. Pembang masih bisa dipakai. PKWT itu dijadikan dasar untuk pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon. Gitu loh. Jangan dilihat PKWT-nya, tapi dilihat masa kerjanya. Itulah yang udah jambahkan pesangon. Pesangon itu bukan dilihat dari PKWT, gitu loh. Tapi dilihat masa kerja, gitu loh. Tuntutan guru sendiri apa sih sebenarnya? Ya saya melihatnya kemarin dari dari ketua serikat buruhnya itu, peringatan buruhnya. Dan itu ya. Pertama, dia gak dia merasa dia bekerja itu sudah di atas ada lima tahun, ada sepuluh tahun. Ya, pertama itu. Dan kedua, dia merasa dibohongin apa di apa ya? dia dikasih surat perjanjian, ya kan? Tapi perjanjian itu tidak dibaca dan harus ditantangannya aja dipikir karena isi sama pertanjangan kontak. Ya itu, itu. Ketiga, dia udah bekerja lama, dibes-besu 10 tahun, tapi dikecak begitu aja, gitu loh. dengan di-temperin atau dibentengi dengan PKWT, kejadian PKWT. Itu kan gak adil. Tapi kan, saya melihat buruh itu jebak, gitu loh. Jadi memang ada pengurangan, cuma disuruh menandatangani bahwa dia ini pekerja PKWT. Padahal, ya kan? mereka yang bekerja 5-10 tahun, gitu loh. Dimana undang-undang menyatakan bahwa untuk pekerja outsourcing bisa di-PKWT-kan, bisa diperjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun dan dikeluarkan, bukan dikeluarkan ya, dan setelah habis masa kontraknya, dia dirumahkan dulu 1 bulan, setelah itu di melamar ulang lagi kembali dan itu pun 1 tahun. masa kerjanya, jadi total semua maksimal 3 tahun. Terima kasih.